PEMBUDA PECINTA LINGKUNGAN Beginilah aksi para pemuda pecinta lingkungan menjabut baliho terpasang di pohon di sejumlah titik jalan di kota kendari. Baliho-baliho ini adalah gambar para bakal calon akan maju di pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 yang terpasang dengan cara dipaku di pohon. Mereka menilai pemasangan itu selain dapat merusak kulit pohon, paku yang digunakan juga dapat menghambat transportasi udara dan nutrisi dari pohon. Penjabutan baliho ini juga adalah bentuk protes mereka kepada para bakal calon yang tidak peduli dengan lingkungan dan hanya mencari popularitas saja. Mungkin sebelumnya kami beberapa hari yang lalu sudah memperingatkan para perusahaan pohon, para pelaku yang memaku baliho-nya di pohon. Kami kemarin sudah melakukan coret-coret. Kami juga sudah memberitahukan kepada mereka bahwa dalam perubahan 24 jam kami akan mencabutnya ketika mereka tidak mencabut sendiri di baliho. Dan hari ini apa yang kami katakan kemarin mereka terindakan makanya hari ini mengundangkan selibah sekolah seluruh bangsa terusta dan itu lakukan penjabutan baliho. Untuknya kami dari selibi sekolah seluruh bangsa terusta tidak memandang buru. Siapapun atau foto apapun yang akan ada di pohon itu kami akan mencabut siapun itu dari pemusaha ataupun dari calik-calik. Intinya yang ada di pohon kami akan mencabutnya. Para pemuda ini berharap sebuah pihak dapat secara bersama-sama menjaga pohon yang berguna menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari polusi udara.